Tentau data terkini persebaran corona di Indonesia, bisa Anda lihat di layar televisi Anda, hingga sore hari ini jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 893 orang, dengan jumlah korban meninggal bertambah 20 kasus, menjadi sebanyak 78 orang, sementara hari ini ada 35 orang pasien yang dinyatakan sembuh. Kita ke informasi berikutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kami siang, yang kembali memberikan informasi terkait penerbangan atau perkembangan maksud kami penanganan virus corona di ibu kota. Salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah imbauan masyarakat agar tetap beraktivitas dari dalam rumah. Dalam konferensi persnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan, telah menyediakan hotel khusus untuk tempat tinggal sementara ratusan tenaga medis yang berada di garda depan penanggulangan virus corona. Untuk menghindari penularan dan penyebaran COVID-19 tanpa disadari, Anies juga berharap masyarakat semakin kooperatif untuk mematuhi imbauan pemerintah Provinsi DKI beraktivitas dalam rumah. Selain itu, seluruh masyarakat yang berada di DKI juga diminta untuk menunda sementara rencana bepergian ke luar kota dan mudik ke kampung halaman. Saya sudah menyampaikan dua minggu yang lalu bahwa jangan pulang kampung, jangan meninggalkan Jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga seluruh masyarakat. Nah nanti kita akan bicarakan sama-sama di gugus tugas langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengerjakannya dengan dasar yang kuat.